Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Sejumlah bisnis milik pimpinan produk pesantin Azaitun, Panjiku Milang, menjadi sorotan. Salah satunya adalah soal bisnis hotel atau wisma mewah sekalas hotel berbintang di area Azaitun, Indramayu, Jawa Barat. Panjiku Milang menegaskan Azaitun hanya memiliki wisma tamu, bukanlah hotel. Pimpinan produk pesantin Azaitun, Panjiku Milang, menyatakan tidak memiliki hotel berbintang. Seperti pemberitaan yang beredar saat ini, menurut Panjiku, Pondok Pesantren hanyalah memiliki wisma tamu bagi para tamu Pondok Pesantren yang hendak menginap. Meski demikian, ia menyebut tamu yang datang harus membayar biaya perawatan. Dan pihak Azaitun memberikan biaya untuk menginap di wisma tamu ini, ya ini sedekah senilai 10 saksemen. Panjiku juga menyinggung Bupati Indramayu, Indra Agustina yang tidak mengetahui keberadaan wisma tamu ini. Padahal ia pernah ke Azaitun saat masa kampanye sebelumnya. Sungguhnya Azaitun tidak punya hotel, hanya punya wisma tamu yang diperuntukkan untuk tamu Azaitun, untuk wali santri, tetkala berkunjung dan ingin menginap. Dan karena itu perlu perawatan, maka setiap tamu yang menggunakan kamar itu memberikan sodako 10 saksemen, yang ketika itu harganya 25 ribu, maknanya memberikan sodako 250 ribu. Pada tahun 1999 dan diaktifkan tahun 2000. Sampai dengan 2023 ini tidak berubah itu sodako-nya, ya 250 ribu juga.